Jangan lupa like, share dan subscribe ya 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 Sekalipun apa yang kami hadapi hari-hari ini Ada masa-masa yang sulit yang kami harus lewati Tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan akan menyertai kami sampai pada akhirnya Penyertaan Tuhan lebih dari cukup sehingga kami tidak perlu takut Karena kami tahu bahwa kami adalah biji mata Tuhan Kami diperihara oleh Tuhan secara luar biasa Terima kasih Bapak kalau sebentar hambamu akan menyampaikan kebenaran firmamu Urapi bibir lidah baku berkati setiap kering yang mendengar Biar semua kemuliaan ini kembali kepadaku Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin Silahkan duduk Shalom semuanya Ada sukacita Terima kasih ya buat kesempatan yang diberikan Buat saya bisa sharing firman di tempat ini Bagaimana hari-hari ini memang gak gampang Kalau memang tadi Pak Musa bicara ya Bagaimana di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar Tapi kita percaya bahwa masa sukar ini bukan untuk menghancurkan hidup Saudara dan saya Saya paling ingat dulu kalau saya ngalami masa sulit Saya tuh teriak sama Tuhan Tolong menangguh pokok Tuhan gitu ya Rasanya kalau Tuhan mau tolong bukan cuma balik terapak tangan Tapi kok rasanya teriak saya minta tolong itu juga gak balik-balik terapak tangan Malah keadaan tambah sulit Ternyata Tuhan ingatkan saya ini Kamu tiap hari cuma datang suruh aku dengar teriakmu Setiap hari aku dipaksa untuk dengar teriakmu minta tolong Tapi pernah gak kamu dengar teriakku minta tolong Saya takut Saya tanya Tuhan Tuhan teriak aku minta tolong apa Aku mau hidupmu berubah Aku mau hidupmu berbuah Setiap hari aku ya teriak lu sama kamu Eli Bukan kamu aja Kamu teriak Tuhan tolong suamiku Oh Tuhan masalahku masalahku Tapi pernah gak kamu dengar teriakku Minta tolong sama kamu Eli Aku juga minta tolong sama kamu Ya mungkin Tuhan sore ini bicara buat saudara yang hadir Jangan hanya paksa Tuhan dengar teriakan saudara Tuhan tolong uangku Bokek Tuhan kantongku Tuhan kering Kanker kantong kering Ya saudara cuma datang sama Tuhan Tolong Tuhan aku lagi encok Dalam nama Yesus sembuh encok Tak sembuh-sembuh tambah parah Mungkin saudara hari ini minta tolong Tuhan Tolong suamiku balik Tuhan Dan sebagainya dan sebagainya Setiap hari kita paksa Tuhan Dengar apa yang menjadi teriakku Tapi pernahkah kita setiap hari juga duduk diam Dengar Tuhan apa yang kau teriak Dan hari itu Tuhan bilang ini buat hidup saya Aku mau engkau berubah Engkau berdua lebat di tengah proses masalah Yang aku ujinkan Sekalipun dapur api itu bukan levelnya makin kecil Makin besar Karena aku mau hidupmu berdampak Percuma kalau kamu hidup semuanya enak Nyaman, rumah besar, suami baik, sehat, gemuk, segar Tapi kau enggak pernah berubah Dari dulu ya pancek jadi orang Kristen Ngamuk kan ya ngamuk aja Jadi orang Kristen suka maki orang ya maki-maki terus Jadi orang Kristen suka enggak terimaan Kalau dibales orang jahat Saudara bukannya kasih sesuatu pengampunan Tapi saudara berkata Eh siapa aku kurang aja Nah ini yang kita perlu ubah Makanya masa sukar itu baik Katakan masa sukar itu baik Kalau enggak ada masa sukar Saudara enggak mungkin berubah Enggak mungkin berdua saya Kalau enggak lewat proses yang sulit Enggak mungkin saya jadi hamba Tuhan Enggak mungkin saya hidup jadi berkat Mungkin kalau Pak Musa panggil saya Buru-buru enggak akan saya mau Saya minta maaf ya pernah satu kali Bukan disengaja tapi memang melupa Handphone saya ini terlalu banyak yang masuk Jadi kalau sudah dibawa Enggak bakal terbaca Makanya saya bilang sama Pak Musa Pak kalau enggak dibaca Tolong di miss call Supaya saya tahu ini penting Dan saya enggak mungkin Saudara mau jauh-jauh dari Surabaya Kesini hanya untuk korban Terus pulang lagi ya Besok saya itu ke Jakarta Saya ada pelayanan Besok saya pelayanan Ngisi revet di Bogor Besok lusana Saya harus ngisi lagi revet WD Wanita Saya pulang saya ke Semarang Dari Semarang Saya pulang Surabaya Sabtu saya mengisi Kotbah di Jakarta Minggu Kotbah dua kali Jakarta Senin saya pulang Selasa Ibadah Dan itu rutinitas saya setiap hari Kira-kira Saudara Kalau tanpa proses Secara akal Saya enggak mungkin bisa kotbah Ngomong ini bodoh Dulu bodoh Sekarang binggu Ya Dulu otaknya Oh on Makanya hari-hari ini Yuk kita semua Mulai denger Jangan egois Sudah cukup Apalagi ibu-ibu disini Yang umur 60 tahun Yang baru sadar Ternyata Tuhan teriak Buat ibu-ibu Yang 60 tahun Berarti selama ini 60 tahun Saudara paksa Tuhan denger Teriak Saudara Tapi hari ini Yuk berubah Saudara yang mulai denger Tuhan Tuhan mau apa sih Dalam hidupku ini Kalau aku lewati proses Hari ini air mata Tuhan mau apa Nah itu saya mulai belajar Tuhan bilang Eli Mulai berubah Jangan terus tinggal Di dalam manusia lamamu Matikan manusia lamamu Aku mau manusia lamamu Berganti dengan manusia baru Bagaimana jadi istri Yang tetap setia Walaupun suami yang gak setia Bagaimana jadi istri Yang mengampuni Mengasihi Saat suami tetap menyakiti Bagaimana jadi seorang istri Yang tetap baik Sekalipun dibalas kejahatan Itu yang Tuhan mau Waktu saya dengar itu Nah kita baca Ya Jadi hari ini Masa sukar itu baik Hosea 14 Ayat 10 Hosea 14 Ayat 10 Siapa yang bijaksana Biarlah ia memahami semuanya ini Siapa yang paham Biarlah ia mengetahuinya Sebab apa Pak Saudara Jalan-jalan Tuhan itu adalah lurus Orang benar menembuhnya Menembuhnya Tapi pemberontak tergelincir di situ Tuhan ingatkan buat Saudara dan saya Yang sore ini datang di tempat ini Koreksi Mulai check up rohani Check up diri kita Jangan hanya rajin check up kolesterol Darah tinggi Ya terigi seri Jantung Tapi rutin dalam hidup kita Yang pertama Sudahkah kita menempuh jalan Tuhan yang lurus Seringkali Kita ini menimpang ke kanan ke kiri Ya Hari ini bisa lurus Besok bekok Ya Hari ini bisa taat Besok gak taat Hari ini bisa sabar sama suami Sepanjang dia gak menyebalkan Tapi Bu Eli Kalau pulang terlambat Bu Eli awas ya Gak kira tak masakin Nah Seringkali kita jalan lurusnya gak konsisten Gak rutin Tapi kadang-kadang lurus Kadang-kadang bekok Sehingga hati-hati Orang yang abu-abu Gak putih Gak hitam Suatu kali akan dimuntahkan Dan Tuhan datang menjemput Saudara Dan saya ingat tuh ya Sekali Yesus Bukan sekali Yesus Tetap Yesus Tetap selamat Sekali selamat Tetap selamat Bukan itu Tapi kita dijemput Tuhan Dengan status Sebagai Mempelai Kristus Sekali lagi Mempelai Kristus Itu jalannya Gak boleh Menyimpan kanan kiri Tapi jalannya Harus lurus Kalau Saudara tahu Jalan hidup Saudara mulai hari ini Ya Tuhan Aku tahu hari ini Aku masih sering marah Aku masih sakit Tapi sama anak Aku masih sakit Tapi sama tetangga Itu jalan yang gak lurus Sekalipun mungkin Saudara bilang gini Ya gimana Bu Eli Gak sakit Tapi sama anak Anak-anak kurang ajarnya Luar biasa Mungkin itu jadi alasan Hatinya orang berdosa Sehingga doamu gak punya kuasa Waktu hidup saya Ditegor sama Tuhan Tuhan bilang gini Bercuma Kamu doa kuasa Doa fajar Kalau hatimu tetap sakit hati Sama suamimu Doamu gak punya kuasa Doa yang punya kuasa Adalah doa orang benar Doa orang sakit hati Gak akan punya kuasa apa-apa Makanya kau gak pernah lihat Perubahan hidup dalam hidup suami Makanya hari ini yuk kita semua Itu adalah jalan yang lurus Jalan itu harus kita tempuh Ya Dan jalan Tuhan itu Berhujung keselamatan Tidak akan pernah tergelincir Jangan iri dengan orang yang berdosa Cepat kaya Suatu kali yang kaya cepat Tapi tipu sana tipu sini Korupsi Mungkin ambil jalan iblis Dengan jalan yang pintas Suatu kali akan tergelincir Hari ini jangan pernah iri dengan orang berdosa Suatu kali siapa yang berontak Melawan firman Tidak mungkin jalan hidupnya tidak tergelincir Mereka hanya tunggu waktunya Menggali lubang akan jatuh ke dalam lubang yang digali Itu sebabnya jangan pernah membandingkan hidupmu dengan orang berdosa Tiga hal Jalan Tuhan Jalan Tuhan harus kita tempuh Jalan Tuhan akan berujung keselamatan Tidak ada Susah payah menambahin Kalau tergelincir Pasti ada bayar harga Susah payah mengikuti terus sampai anak cucu Makanya orang hari ini tidak ada yang tahu Kalau sudah habis Habisnya dalam sekejap Tapi kalau Tuhan mau pulihkan saudara dan saya Seperti bermimpi juga sekejap Ada orang yang tidak pernah sangkah Suatu kali ada seorang ibu yang bersaksi Ibu Hari itu saya dalam keadaan sulit, susah Saya itu nangis sama Tuhan Dia bilang gini Bayangin ya bu Suami saya itu sejak meninggalkan kami dan anak-anak Suami saya itu tidak kasih uang saya Sementara semua kewajiban mulai jatuh tempo-jatuh tempo Saya bilang sama Tuhan Tuhan Saya ini harus membayar kewajiban Karena itu perintah Tuhan Tapi saya tidak kerja Suami saya tidak kasih saya uang Sementara ada penawaran Tiba-tiba ada temannya Ya pacar lamanya Kaya saudara Pacar lamanya menawari untuk Ya jadi istri simpanan Dia mau tanggung semua hutang Kebutuhan setiap bulan Termasuk anaknya Ya tiga orang uang sekolahnya Janji akan dipenuhi Diberi mobil Diberi rumah Jujur Kalau orang dalam posisi kepepet Lihat suami kurang ajar Tidak kasih uang Yang ini datang dengan penawaran yang manis Sikap yang manis Yang berkata Aku akan mengasihi engkau Mencintai engkau Kira-kira Jujur Kalau itu pada posisi saudara Orang pasti berpikir Waduh iya ya Kepepet Tapi ibu ini luar biasa Dia bilang gini Aku Tidak akan menerima semua penawaran Iblis Sekalipun memang aku butuh uang Tidak akan aku pernah Dan dia bilang gini Ibu Saya pegang prinsip Jangan sampai Tuhan yang tunduk sama mamon Gara-gara mamon Tuhan saya paksa Hari itu aku Mengabekan menjual iman Hanya urusan perut Saya butuh uang Butuh perut Dan ibu ini Membela kebenaran Kristus Saudara kalau saudara hidup Membela kebenaran Kebenaran pasti Membela saudara Saudara tahu Tiba-tiba Tanpa dia sadari Waktu dia Butuh uang Dia duduk Dia hanya duduk Seperti Maria Dia bilang gini Tuhan Saya Harus Bayar semua Kewajiban Yang harus saya bayar Saya butuh uang Sekolah Dia cuma ngomong sama Tuhan Saya cuma butuh Sekian-sekian Dan Ketika itu Tanpa dia Pernah berpikir Tiba-tiba Tidak ada Amin Ketika dia Duduk di bawah Kaki Tuhan Tiba-tiba Ada WhatsApp Masuk Dan ada Orang Transfer Sejumlah uang Yang tidak Pernah dia Sangka Jumlahnya Itu Persis Seperti Penawaran Macamnya Yang lama Saudara tahu Jumlah uang Yang ditransfer Itu jumlahnya Melebih Gila-gila Dan dia bilang gini Ajaibnya Bu Yang kasih uang saya Bukan orang Yang kaya Sekali Orang yang Dalam tanda Kutip Karena orang ini Pada suatu kali Dia punya berkat Dia bilang gini Tuhan Saya mau kasih berkat Orang siapa Hamba Tuhan Siapa Yang mau Tuhan Kasih Untuk berkat Yang besar ini Dan tiba-tiba Dan tiba-tiba Ketika Bapak ini Lagi berdoa Sepasang suami Istri Lagi berdoa Ditampakkan Wajah Ibu Dia bilang Tuhan Ini bukan Hamba Tuhan Ini Hamba Ini Anak Yang aku kasihi Karena dia Ini Berjuang Membela Kebenaranku Dan kau harus Kasih Semua uangmu Hari ini Kepada dia Dan Saudara Tahu Jumlah Yang dikasih Itu gak Main-main Hampir Satu miliar Tepuk tangan Buat Kemudian Hari itu Dia bilang gini Ibu Di masa yang sulit Seperti ini Kalau ada orang Yang mau kasih Saya seperti itu Mimpi Bu Saya bilang Loh Kan ayatnya Ada Bu Ketika Tuhan Pulihkan Sion Keadaan kita Seperti Orang Bermimpi Engkau akan Pulang Dengan Sorak-sorak Tertawa Itulah Keajaiban Yang Tuhan Berikan Makanya Jangan Anggap Remeh Sepanjang kita Menemukan Jalan Yang Lurus Itulah Jalan Yang Tuhan Mau Saudara Percaya Hari ini Kalau untuk Memenuhi Kebutuhan Saudara Itu Hanya Perkara Kecil Makanya Orang Habis Habis Sekejap Tapi Kalau Orang Mau Diberkati Tuhan Juga Sekejap Hari ini Tidak Usah Takut Yuk Kita Lihat Satu Persatu Jalan Yang Lurus Itu Tiga Hal Ya Hari ini Gampang Jalan Yang Harus Kita Temu Jalan Yang Lurus Seperti Apa Jalan Kebenaran Jalan Kebenaran Jalan Yang Sempit Yang Sesak Jalan Pikul Salib Sangkal Diri Banyak Orang Tidak Bisa Sangkal Diri Tiap Kali Saudara Dicacimaki Saudara Selalu Nyangkal Suamiku Istriku Kurang Ajar Tetanggaku Kurang Ajar Mulai Hari ini Jangan Sangkal Tetanggamu Jangan Sangkal Anakmu Sangkal Dirimu Bu Saya Tidak Salah Tidak Apa Orang Selalu Berkata Tidak Mungkin Dalam Hidup Ini Saudara Tidak Punya Andil Salah Sedikit Kita Sendiri Jujur Kalau Kalau Ngomong Kita Dikurang Ajar Sama Anak Anak Berani Kita Juga Tidak Bisa Menutup Kemungkinan Karena Anak Anak Jaman Now Semua Serba Bisa Tidak Butuh Orang Tua Dulu Kalau Kita Kecil Sakit Masih Mas Sakit Obat Dibawa Ke dokter Hari-hari Ini dokter Itu Hampir Tidak Laku Kenapa Begitu Buka Google Semua Ada Obat Semua Pengetahuan Tanpa Perlu Justru Kita Dianggap Orang Yang Bodoh Makanya Kalau Hari ini Kita Diberani Sama Anak Itu Salah Satu Karena Teknologi Semua Anak Sudah Tidak Butuh Orang Tua Rasanya Semuanya Jauh Lebih Pintar Mereka Jauh Lebih Pintar Mau Cari Obat Cari Pengetahuan Semua Mereka Merasa Lebih Pandai Daripada Kita Semua Itu Sebabnya Kita Enggak Perlu Marah Kita Enggak Perlu Bilang Eh Anak Kurang Ajar Anak Duhankah Tanpa Kita Sadari Saat Kita Berkata Kurang Ajar Duhankah Kita Sedang Mengutuki Anak Kita Sendiri Jauh Lebih Baik Iya Tuhan Saya Belajar Iya Tuhan Aku Menyadari Bahwa Aku Sebagai Orang Tua Selama Ini Juga Memberi Keteladanan Yang Salah Dulu Waktu Aku Belum Takut Tuhan Aku Suka Marah Makanya Sekarang Anak Saya Juga Ada Yang Suka Marah Itu Karena Kopi Makanya Ketika Saya Menyadari Saya Sudah Enggak Belajar Marah Kalau Dulu Begitu Dia Marahi Saya Saya Langsung Panggil Anak Itu Kamu Kurang Ajar Kamu Tahu Ini Siapa Ini Mama Kamu Nah Itu Dulu Itu Sebabnya Hari Jalan Kebenaran Jalan Sangka Diri Jalan Pikul Salib Itu Jalan Yang Harus Kita Tempu Di Masa Masa Yang Makin Suka Jangan Kalau Pikul Salib Ya Tadi Ada Seorang Ibu Yang Murta Ganti Pikul Dosa Enggak Pikul Salib Itu Sesuatu Yang Mulia Jangan Berpikir Pikul Salib Apes Enggak Pikul Salib Di balik Salib Itu Ada Kemuliaan Ada Kemenangan Ada Kebahagiaan Jangan Anggap Kalau Tetanggamu Cepat Selesai Saudara Tidak Selesai Selesai Ada Ilustrasi Yang Bagus Iblis Itu Kalau Mau Merampok Rumahnya Orang Yang Dipilih Yang Berharga Apa Yang Berharga Yang Berharga Makanya Ketika Iblis Tahu Hidup Berharga Dirampok Habis Habis Supaya Saudara Yang Tadinya Punya Nilai Ketika Saudara Marah Sama Tuhan Saudara Keluar Dari Jalannya Tuhan Saudara Jadi Tidak Berharga Di Mata Jadi Jumlah Seorang Istri Yang Diselingkuhi Suami Lima Tahun Bisa Bertahan Jadi Istri Setia Tapi Setelah Lima Tahun Ambil Suami Orang Nah Ini Targetnya Iblis Jujur Saya Bersyukur Ketika Saya Melewati Empat Belas Tahun Proses Untung Lima Tahun Pertama Di Perkahwinan Saya Saya Tidak Jadi Seorang Istri Yang Jahat Membalas Perkuatan Suami Kalau Saya Lima Tahun Saya Balas Suami Saya Dengan Selingkuh Hari Ini Saya Tidak Jadi Hamba Tuhan Saya Ngelangan Banyak Jiwa Jiwa Yang Diberkati Lewat Youtube Saya Banyak Ibu Ibu Yang Tadinya Mau Bunuh Diri Tidak Jadi Bunuh Diri Ibu Ibu Yang Mau Bukan Suaminya Cerai Tidak Jadi Cerai Coba Target Tuhan Berharga Tidak Berharga Dengan 14 Setahun Proses Tapi Kalau Pilih Pilih Pilihan Lima Tahun Saya Tidak Mau Pikul Salib Saya Pikul Dosa Dia Juga Akan Memikulnya Sehingga Saudara Berjalan Dengan Kelegaan Amin Yang Kedua Bagaimana Jalan Yang Harus Kita Tempung Buka 1 Petrus 4 Ayat 12 Sampai 13 Satu Ayat Satu Pembahasan Kita Selesai 1 Petrus 4 Ayat 12 13 Lihat Ya Kita Baca Saudara Saudara Yang Dekasih Janganlah Kamu Heran Jangan Heran Apa Akan Nyala Api Siksaan Yang Datang Kepadamu Sebagai Apa Ujian Itu Hidup Ini Cuman Ujian Kalaupun Bangkut Luar Biasa Ujian Tiba Tiba Suamimu Selingkuh Luar Biasa Sampai Punya Anak Ingatkan Ini Cuma Ujian Mungkin Hari Ini Anak Tiba Tiba Berontak Ada Berapa Banyak Hari Hari Ini Dijaman Ibu Ibu Stres Termasuk Saya Punya Jemaat Yang Dekat Sama Saya Beberapa Mereka Bantu Saya Doa Saya Tidak Kuat Anak Yang Buat Cinta Sama Saya Ini Anak Yang Saya Pikir Saya Andalkan Ya Dia Punya Suami Suaminya Meninggal Anak Laki Itu Yang Nomor Satu Besar Itu Paling Cinta Dia Dan Itu Pikirnya Setelah Papanya Meninggal Dia Jadi Andalanya Dia Merasa Nyaman Punya Anak Laki Yang Istilah Orang Cina Itu Apa Buat Orangnya Itu Mengabdi Sama Orang Tua Kalau Saya Sakit Sedikit Sudah Bingung Cari Saya Obat Saya Pikir Setelah Suami Saya Meninggal Ada Penggantinya Sampai Suatu Kali Dia Dapeti Anaknya Tiba-tiba Datang Sama Mamanya Bilang Ini Mah Aku Mau Menikah Oh Senang Namanya Mamanya Memang Sudah Umurnya Sudah 26 Oke Oke Namanya Tapi Selama Ini Kok Tiba-tiba Mau Menikah Ya Besok Aku Bawa Ya Tapi Janji Ya Ya Kata Mamanya Mama Harus Menyetujui Loh Ya Tidak Boleh Mama Komplen Dengan Pacar Pikirnya Mamanya Mungkin Jelek Ya Mungkin Tidak Cantik Atau Mungkin Pacarnya Ini Keluarga Yang Sederhana Tidak Punya Uang Karena Keluarga Ini Kaya Ya Anaknya Aja Lulusan Sekolah Luar Berarti Gelarnya Pasti Sekolah Lulusan MBA Iya Kan Wah Tiba-tiba Besok Ditunggu Sama Mamanya Ditunggu Saudara Tau Datang Bukan Sama Cewek Sama Cowok Yang Sixpack Yang Badannya Itu Besar Terus Tanya Sama Mamanya Lu Mana Pacarmu Kok Kamu Datang Sama Pacar Katanya Mau Dikenalin Ya Ini Lu Pacar Mamanya Mau Pingsan Saudara Coba Saudara Hari Ini Tidak Ada Yang Tahu Kira-kira Mama Kan Sudah Janji Mau Menyetujui Ayo Mama Gimana Mamanya Bila Enggak Enggak Akan Pernah Setuju Dengan Apa Yang Jadi Pilihan Ternyata Ini Penyimpangan Dengan Firman Tuhan Kalau Itu Perempuan Sekalipun Jelek Sekalipun Keluarga Miskin Mama Masih Bisa Terima Karena Menikah Itu Laki Harus Sama Wanita Lah Ini Johnny Ketemu Johnny Saudara Bayangin Kan Tidak Normal Dari Situ Ibu Ini Stres Saya Cuma Ingatkan Kenapa Ya Bu Belum Cukup Tuhan Ini Ambil Suami Saya Meninggal Kenapa Tuhan Tidak Ijinkan Hidup Saya Malami Sesuatu Yang Enak Bu Dulu Punya Suami Hidup Suami Saya Juahatnya Luar Biasa Pelit KDRT Setelah Suami Meninggal Saya Cuma Bisa Dikasih Nafas Sebentar Eh Tiba Tiba Saya Ngalami Pergumpulan Saya Cuma Bilang Ayat Ini Bu Ingat Ya Kalau Ada Sesuatu Nyala Api Siksaan Kepadamu Sebagai Ujian Seolah Ada Sesuatu Luar Biasa Terjadi Atas Kamu 13 Sebaliknya Tuhan Bilang Apa Firman Tuhan Bersuka Citalah Sesuai Dengan Bagian Yang Kamu Dapat Dalam Penderitaan Kristus Supaya Juga Kamu Boleh Bergembira Dan Bersuka Cita Pada Waktu Ia Menyatakan Kemuliaannya Jadi Hari Ini Tidak Ada Yang Takut Sekalipun Itu Luar Biasa Rugimu Engkau Kehilangan Pekerjaan Luar Biasa Mungkin Ada Seberapa Orang Yang Hadir Di Kehilangan Orang Orang Yang Kostitai Tidak Sakit Tiba Tiba Mati Dan Sebagainya Percayalah Tuhan Tidak Pernah Merancangkan Kecelakaan Hari Ini Jalan Takut Yaitu Jalan Yang Harus Kita Tempuh Ini Cuman Ujian Dan Firman Tuhan Mengajak Setiap Kita Bersuka Citalah Bergembiralah Memang Hari ini Semua Tidak ada Yang mengerti Kenapa Semua Diizinkan Terjadi Tapi Suatu Kali Kalau Tuhan Berkata Aku Menyatakan Kemudiaanku Itu Jelas Kemenangan Yang Sore Akan Terjadi Saya Dulu Tidak Pernah Ngerti Kenapa Tuhan Ijinkan 14 Tahun Saya Harus Ngalami Disakiti Selama Ternyata Hari Ini Saya Mengerti Kemuliaan Tuhan Jauh Lebih Besar Dimana Hidup Saya Bisa Jadi Hamba Tuhan Saya Dulu Seorang Ibu Sosialita Yang Tidak Pernah Tau Punya Cita-cita Untuk Jadi Hamba Tuhan Kemuliaan Tuhan Hari-hari Ini Membuat Saya Kertawa Saya Kalau Lihat Ibu Hari Ini Saya Kotba Dimanapun Selalu Mereka Salami Saya Ibu Terima Kasih Berkat Kotba Ibu Di Youtube Hari Ini Saya Pulih Saya Bisa Tetap Kuat Saya Tetap Bisa Pertahan Rumah Tangga Saya Pulih Keuangan Saya Pulih Hanya Dengan Kotba Ibu Artinya Kemuliaan Tuhan Jauh Lebih Besar Dari Rasa Sakit Saya Disakiti Suami Selim Amin Jadi Hari Ini Tidak Usah Takut Tiga Hal Jalan Nyala Api Siksaan Itu Hanya Sebagai Ujian Yang Kedua Jalan Ada Hal Yang Luar Biasa Tiba Tiba Menimpa Kita Itu Untuk Mengasah Karakter Dan Iman Kita Supaya Murni Yang Ketiga Jalan Yang Penuh Air Mata Adalah Jalan Menikmati Kemenangan Jadi Tidak Usah Heran Sama Jalan Nyala Api Siksaan Ada Hal Yang Membuat Saudara Kaget Kaget Percayalah Kalau Prosesnya Tuhan Kaget Kaget Nanti Berkat Tuhan Juga Kaget Kaget Saudara Akan Bilang Gini Loh Kok Bisa Sama Seperti Ibu Ibu Waktu Dia Terima Uang Transfer Uang Hampir Satu Milyar Dia Waget Kaget Nya Luar Biasa Tapi Dia Belagi Tapi Ibu Prosesnya Tuhan Juga Waget Kaget Tuhan 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 Tapi Jangan Takut Jalan Air Mata Itu Jalan Yang Harus Kita Tentu Jangan Heran Jangan Lari Dari Apapun Jalannya Tuhan Karena Itu Jalan Untuk Menyatakan Kemuliaannya Tidak Ada Jalan Lain Selain Kita Lewati Api Siksaan Yang Begitu Rasanya Luar Biasa Sakitnya Bu Eli Luar Biasa Ruginya Bu Eli Luar Biasa Kehilangannya Bu Eli Air Mata Sudah Berjujuran Tidak Bapak Air Mata Saudara Ditampung Dalam Kirbatnya Tuhan Suatu Kali Cawan Itu Akan Mengubah Menjadi Cawan Berkat Yang Akan Ditumpah Amin Yang Terakhir Bagaimana Hari Ini Jalan Tuhan Itu Adalah Jalan Yang Berujung Keselamatan Buka Amsal 11 Ayat 8 Amsal 11 Ayat 8 Orang Benar Diselamatkan Dari Kesukaran Lalu Orang Pasik Menggantikan Jadi Nanti Lihat ya Di akhir Jaman Orang Yang Sudah Lulus Ujian Akan Menjadi Selamat Lihat Keselamatan Yang Tuhan Berikan Tapi Orang Pasik Akan Menggantikan Hari 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 Ini Akan Ada Banyak Orang Yang Nangis Gombai Orang Yang Tidak Serius Sama Tuhan Akan Menggantikan Penderitaan Yang Panjang Sementara Saudara Dan Saya Yang Sudah Lulus Dalam Dapur Api Siksaan Air Mata Saudara Dan Saya Akan Pulang Besorak Nanti Orang Pasik Orang Berdosa Nangis Gombai Semua Tapi Buat Saudara Dan Saya Pulang Akan Sorak Amin Jadi Jangan Takut Menderita Dunia Kan Sesat Namanya Hidup Di Dunia Itu Kalau Mau Panjang Umur Harus Panjang Penderitaan Tidak Ada Yang Namanya Orang Panjang Umur Dunia Ini Tempatnya Air Mata Tempatnya Orang Jahat Makin Jahat Yang Sulit Makin Sulit Kalau Pengen Cepat Hidup Bahagia Minta Visanya Dicabut Segera Supaya Pulang Ke Surga Pulang Ke Tanah Air Di Surga Bila Tuhan Aku Sudah Tidak Kuat Hidup Di Dunia Cepat Ya Visah Hidupku Diambil Aku Kepingin Pulang Ya Sudah Doa Itu Tapi Selama Saudara Masih Kepingin Hidup Di Dunia Lebih Lama Lagi Berbesar Hatilah Untuk Menempuh Jalannya Tuhan Jalan Kebenaran Pikul Salib Ya Lihat Berikutnya Wahyu 3 Ayat 10 Karena Engkau Menuruti Firmanku Untuk Tekun Menantikan Aku Maka Aku Pun Akan Melindungi Engkau Pada Hari Pencobaan Yang Akan Datang Atas Seluruh Dunia Untuk Mencobain Mereka Yang Diam Di Bumi Kita Percaya Tiga Hal Hari Ini Tidak Ada Lain Kalau Kita Mau Kita Menikmati Keselamatan Biarin Orang Jahat Nanti Menggantikan Ganti Kita Yang Diangkat Orang Masih Dijatikan Ganti Orang Yang Sombong Yang Tadinya Hidup Di Atas Makanya Seperti Pak Musa Bilang Tadi Tidak Ada Yang Tau Punya Uang Ratusan Juta Bayar Uang Sekolah Dua Juta Tidak Ada Mungkin Milih Akan Hari Hari Ini Realitanya Yang Terjadi Seperti Itu Bukan Hanya Temannya Pak Musa Teman Saya Punya Aset Puluhan Miliar Hari Ini Punya Uang Dua Juta Tidak Bisa Bayar Makanya Kalau Mau Habis Habisnya Sekejap Tapi Buat Saudara Dan Saya Nanti Tuhan Pulihkan Saudara Akan Melihat Pemulihan Sekejap 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 Dimana Saudara Akan Sorek Sorek Karena Tangan Tuhan Menyelamatkan Saudara Sementara Orang Fasik Akan Dijatuhkan Amin Saudara Mau Hari Ini Hidup Diangkat Tuhan Jangan Sampai Saudara Diangkat Sendiri Nanti Jatuh Kalau Belum Waktu Walaupun Sudah Nampuni Dianggap Kesek Diinjer Injer Tahan Akan Nampuni Buat Tuhan Tekun Sudah Nampuni Tapi Masih Tidak Bertobat Bertobat Tekun Jalani Pikul Salim Harus Tekun Butuh Kesabaran Butuh Kebesaran Hati Kalaupun Sampai Akhirnya Tuhan Tidak Tolong Hidup Mu Walaupun Engkau Sudah Jadi Orang Benar Bertahan Sampai Akhir Jangan Murtat Sekali Yesus Tetap Yesus Saya Sudah Selesai Yuk Bangkit Berdiri Jadi Tiga Hal Hari Ini Kalau Saudara Harus Tegar Masa Yang Makin Sukar Apa Saudara Yang Pertama Jalan Yang Lurus Jalan Lurus Jalan Apa Kebenaran Pikul Salim Sakal Diri Tidak Boleh Suka Nyangkal Orang Hari Ini Ya Suat Mertuamu Galak Tidak 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 Ada Tidak 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 Jalan Jalan Hari Ini Luar Biasa Hebat Kehilangan Kerugian Tidak 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 Jalan Penuh Jujuran Air Mata Jalan Yang Harus Ditempuh Tidak 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 Jalan Yang Berujung Kepada Keselamatan Ketika Kita Mau Taat Tekun Dan Bertahan Sampai Pada Akhirnya Belajar Dengar Teriaan Tuhan Hari Ini Teriaan Tuhan Sore Ini Tuhan Berteriak Lewat Firmanya Jangan Terus Teriak Tuhan Dengar Aku Dengar Aku Tapi Sore Ini Belajar Untuk Dengar Apa Yang Menjadi Teriakan Tuhan Buat Saudara Dan Saya Yuk Kita Mau Nyanyi Satu Laku Selain Serahkan Sama Pak Bersan Satu Tuhan Sama Sama Damn Salah Tuhan tak mengganti hati Tidak semua yang kau bagi Tuhanmu tak akan memberi Mula keraju pada yang minta roti Tuhan yang engkau alami Tak menghubungi kekuatanmu Tak menghubungi kekuatanmu Tanah Tuhan sedang merendah Suatu karya yang atur muria Saatnya kaki hati Kau lihat bagi kasih-Nya Bapak Tuhan sedang bergerak Suatu karya yang aku mulia Suatu karya yang aku mulia Kau lihat bagi kasih-Nya Kau lihat bagi kasih-Nya Terima kasih Bapak Kami percaya bahwa firman ini akan mengubah hidup kami Kami akan dengar apa yang jadi teriak Tuhan Buat hidup kami berubah dengan firmanmu Tuhan Kami gak mau hidup hari ini dengan jalan yang menyimpang ke kanan ke kiri Karena keadaan kami makin sulit Kami mau berubah dengan masa yang sulit Karena kami gak mau panik Kami tahu ini cuma ujian penghurnian karakter kami Supaya kami berujung dengan jalan keselamatan Kami gak mau tergelincil Tuhan Terima kasih kami percaya Tuhan kau berkati Setiap kami yang sudah melayani Setiap kami yang sudah hadir tempat ini Setiap pergumulan kami kami sudah serangkan ke dalam tanganmu Kaya hambamu ya Tuhan Pak Musa dan istrinya Saat ini kuasa-Mu bekerja atas keluarga ini Pekerjaan di tempat ini Banji rejeki Tuhan semakin berkati melipa-lipa Anaknya juga semuanya Di dalam nama Tuhan Yesus yang berjaya berdata Amin